Hai aku udah dulu senang kucing sampai mataku di cakar kucing sini pernah sampai berdarah ikuis pernah jadi misal keluarga gue wari banget sebelum psikiater kenapa jadi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Justru membuat Caca susah tidur hingga berhari-hari dan membuat emosinya tak stabil. Jadi waktu umur 20 itu yang aku sampai gak tidur selama 14 hari. Dan yang lebih mengerikan, Caca mengalami halusinasi yang mencekam dan emosi yang meledak-ledak. Kondisi ini pun membuat keluarga khawatir dan membawa Caca untuk dirukiah sebelum akhirnya ke psikiater. Karena gue lo dirukiah, keluarga gue wari banget sebelum ke psikiater tau gak? Ini Caca kenapa kok jadi kayak orang lain? Jadi kayak semua ya? Ustaz. Terus gitu didoain Allah Akbar untuk sedang mati gue. Ini pada ngapain sih orang-orang? Meskipun susah untuk disembuhkan, Caca bersyukur selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Sienna yang mensupport aku dari anak ke orang-orang, cuman aku dia lebih kayak teman sih ya, lebih kayak sahabat. Karena aku gak pernah sampai membahayakan Sienna dengan adanya bipolar aku. Karena aku memutuskan, oke kesehatan mental gue adalah tanggung jawab gue. Set up lingkungan terdekat kita dengan orang-orang yang positif, yang membangun kita. Dan yang terpenting adalah orang-orang ini harus memanusiakan emosi-emosi kita. Kalau kita lagi pengen nangis, kita ngerasa sedih, kita ngerasa terluka. Jangan kita semakin dekat dan terus dekat dengan orang-orang yang sering-mengseling melabel kita. Oh, drama lo. Teranyaan Caca didekati oleh Vicky Prasetyo, sampai menimbulkan gosip antara keduanya. Terlebih, Vicky sempat berikan pernyataan jika ingin hubungan yang serius. Netizen pun beramai-ramai memperingati Marsyanda agar tidak terjerat rayuan gombal sang gladiator. Aku juga sejauh ini sebetulnya dalam memilih atau mencari pasangan, aku belum mau sih. Emang dari awal nggak ada niat apa-apa sih? Aku kan baik, mau berkembang terus, pekerja kas. Aku punya pacar siapapun aja, aku nggak tahu kesiapnya kapan. Jujur aja aku pengen, Paul, megang harimau. Megang tak ngelus-ngelus tak, wes. Tak ngelus-ngelusnya tak ngelus. Istri ngidam elus anak harimau, Denny Caknan ketar-ketir melarang. Memasuki usia kehamilannya yang sudah 8 bulan, tentu saja Bella Bonita sudah memasuki fase ngidam layaknya ibu hamil lainnya. Tapi nih, beberapa waktu lalu, Bella mengungkapkan kalau dirinya mengalami ngidam parah, yang hingga kini belum kesampaian. Kira-kira ngidam apa ya? Jujur, Cakku pengen, Paul, megang harimau. Megang tak ngelus-ngelus tak, wes. Tak ngelus-ngelusnya tak. Rupanya, istri Denny Caknan ini, ngidamnya ingin memegang dan mengelus-ngelus anak harimau. Wah, kok ngidamnya yang agak-agak serem ya? Gak bahaya tak. Mengetahui sang istri ngidam tak biasa. Udah pasti, Denny Caknan ketar-ketir menentang keras. Bahkan tak mengizinkan keinginan istrinya itu, karena gak mau Bella dan sang calon buah hatinya itu mengalami hal yang tak diinginkan. Bahkan Denny rela jika dirinya saja yang mengalami ngidam. Sampai sekarang, belum. Yang ngidam kelihatannya sayang. Makan terus sayang. Bilangnya juga biasa-biasa aja kelihatannya. Bih, bukan. Sik, kalau cintaan lancar. Sementara itu, soal ngidam makanan. Dan Bella mengaku selama hamil, menghindari makan yang bersantan, khususnya rawon. Padahal Bella suka banget dengan makanan khas Jawa Timur itu. Kemarin tuh aku sempat makan rawon. Terus gak tau kenapa muntah. Udah kan, terus aku coba makan lagi rawonnya. Habis gitu, muntah lagi. Jadi emang kayaknya gak bisa makan rawon. Padahal aku senang rawon. Ya Allah. Pokoknya didoain buat Bilkis. Jadi anak yang soleh, anak yang pintar. Kita doain ya. Bilkis ultah, Boy William kasih kado uang dolar. Lagi-lagi, Boy William membuat keluarga Ayu Ting-Ting sumeringah bahagia. Setelah beberapa waktu lalu mengajak Kencan Ayu serta Bilkis, nonton Golden Beast Award atau ajang pengandung gerahan artis Korea. Tepat di momen perayaan ulang tahun Bilkis bersama teman sekolahnya, Boy memberikan kado spesial Putri Sematawayang Ayu Ting-Ting. Yang ternyata, isinya cukup bikin shock Ayu dan Bilkis. Setelah dibuka, isinya uang dolar senilai 15 juta. Oh Boy! Oh Boy! Wah, ini yang Oh Boy! Ini boleh apa itu? Gak apa itu? Yang keempat. Wah! 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 Apa itu? Apa itu? Ada berapa itu? Ada berapa? Boleh. Kasih bunda. Cepat. Tepat. 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 Tiga. Dan bakal. 15 juta rupiah! Ketemernya kalau dolar lagi naik. Ada bawa sesuatu buat Bilkis. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Yang penting doanya ya, Yaya. Pokoknya didoain buat Bilkis. Pokoknya jadi anak yang soleha, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang... Pokoknya segalanya lah. Apapun yang Ikis inginkan, ke depannya semoga semuanya terwujud. Kita doain ya. Ya, lama tak pernah jalan bersama. Awal tahun 2024, Boy William dan Ayu kembali terlihat lengket. Bahkan momen ultah Bilkis jadi momen Ayu dekat dengan dua ponakan Boy William. Begitupun dengan Ikis, Boy tampak akrab bermain bersama. Saat tim kami temui usai menemani Ikis bermain, Boy menganggap keluarga Ayu seperti keluarga sendiri. Boy dan Ayah Razak diam-diam merencanakan liburan dua keluarga ke luar negeri. Benarkah rencana liburan dua keluarga Ayu dan Boy? Sekalian bakal membicarakan pernikahan mereka berdua? Kalau ada waktu liburan bareng, ya kan sama ayah juga, sama siapapun itu ya. Kalau kita bisa kumpul, sama seneng lah. Bagi gak sih ya? Mau. Masih mau lah. Keluarga nih bareng-bareng. Mau lah. Kau kemana contohnya kalau ada kata ini? Korea kah atau mana? Ya paling Korea ya. Boleh ya, Korea lucu ya. Sebenarnya negaranya gak penting, yang penting sama siapanya. Bersamaannya. Ya gak? Bersamaannya. 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 Bersamaannya.